Intro Halo guys, Federasi Sepang Pola Arab Saudi resmi menunjuk Herb Frenard sebagai pelatih baru timnas Arab Saudi untuk menggantikan Roberto Mancini dengan durasi kontrak hingga akhir 2025 plus ops di perpanjangan 2 tahun ini adalah bukti keseriusan Arab Saudi untuk lolos otomatis ke Piala Dunia dan keseriusan juga untuk menghadapi timnas Indonesia kayaknya mereka akan ngerasa terhina jika sampai kalah di GBK karena timnas Indonesia pertama kalinya lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia apakah langkah timnas Arab Saudi menunjuk kembali Herb Frenard sebagai pelatih merupakan keputusan tepat atau malah merugikan Mancini baru saja dipecat setelah hanya 14 bulan berlatih apakah ini tindakan yang terlalu tergesa-gesa Arab Saudi memang mengalami penurunan performa di bawah Mancini terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026 mereka kini terjebak di posisi ketiga grup C dengan hanya 5 poin terpaut 5 poin dari Jepang di puncul kelas men dengan retetan hasil mengecewakan pemecatan Mancini mungkin bisa dimengerti namun mengganti pelatih bukan tanpa resiko apalagi Renard kembali untuk kali kedua dan masih memikul ekspektasi tinggi untuk mengembalikan Arab Saudi ke jalur kemenangan akankah pelatih asal Perancis ini sukses mengulangi kesuksesannya seperti di Piala Dunia 2022 pelatih spesialis Arab Saudi Renard kembali ke timnas Arab Saudi tapi apakah ini artinya Arab Saudi siap kembali mengembrak seperti saat mereka mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022 atau sekedar mengulangi nostalgia masa lalu Renard memang membawa kejutan besar di Piala Dunia 2022 ketika Arab Saudi berhasil menumbangkan Argentina 21 namun jangan lupa walaupun menang atas Argentina mereka tetap gagal lolos ke babak 16 besar statistiknya selama periode pertama di Arab Saudi menunjukkan kembali Renard memang bisa mengatasi tim-tim besar dalam pertandingan penting namun belum cukup untuk konsistensi sebagai pelatih yang dikenal suka memotivasi pemainnya Renard punya catatan mengesankan namun tugasnya kali ini lebih berat mereka bukan lagi sekedar mengincar kemenangan tapi kualifikasi untuk Piala Dunia 2026 di tengah persaingan ketat di Asia timnas Indonesia harus waspada Indonesia siap menghadapi timnas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia namun haruskah kita gentar menghadapi Renard yang punya rekor sempurna melawan tim-tim Asia Tenggara Fakta menarik Renard pernah empat kali bertemu tim asal Asia Tenggara dan menang di setiap pertandingan ini dua kemenangan melawan Vietnam dan dua lagi melawan Singapura membuktikan bahwa Arab Saudi mampu mengatasi tantangan dari kawasan ini namun tim nasi Indonesia saat ini bukanlah lawan yang mudah kualitas tim Garuda terus berkembang dan ini bisa menjadi ajang pembuktian bahwa Indonesia mampu mengimbangi strategi pelatih sekelas Renard prestasi mengkilap Renard Hans Renard digadang-gadang sebagai pelatih yang punya segudang prestasi tapi apakah prestasi masal-alunya masih bisa jadi jaminan di level internasional sekarang Renard memiliki reputasi mentereng dia pernah mengantarkan Zambia dan Pantai Gadi menjadi juara Piala Afrika bahkan membawa Arab Saudi ke Piala Dunia 2022 prestasi yang tidak bisa dianggap reme dan menjadi alasan mengapa federasi sepak bola Arab Saudi memilihnya kembali namun sepak bola Asia memiliki tantangan tersendiri berbeda dari Afrika prestasi di masa lalu tentu menjadi poin plus tetapi tim Arab Saudi butuh lebih dari sekedar pelatih berpengalaman mereka perlu konsistensi yang stabil agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026 langkah berani atau beresiko Arab Saudi mempertaruhkan masa depan mereka di tangan seorang pelatih lama yang sudah mengenal seluk beluk tim pertanyaan besarnya adalah apakah Renard akan mengulangi kisah suksesnya atau justru menjadi pertaruhan beresiko bagi Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 bagaimana menurut kalian komentar Sok cuy